Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang enak, simple, segar dan bikin ketagihan Tonton terus sampai selesai ya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman Yang pertama, setengah kilogram melon Di sini saya menggunakan melon jenis melon madu Kemudian, satu bungkus nata de coco Merknya bisa seperti saya, bisa merk lain Lalu, 180 ml sirup melon Merknya bebas Kemudian, 2 sendok makan biji selasi Selanjutnya, 500 ml air putih Atau bisa menggunakan air galon Kemudian, 1 kg es batu kristal Atau es balokan Dan yang terakhir, cup ukuran 12 oz Secukupnya Bisa juga menggunakan botol ukuran 250 ml Langkah pertama, teman-teman Siapkan buah melon Di sini isinya sudah saya buang Kemudian, di sini ambil buah melon Dengan bentuk bulat-bulat Menggunakan alat seperti ini ya, teman-teman Bisa dikerok bulat-bulat Atau bisa dikerok membentuk panjang-panjang Atau kotak-kotak Jadi, disesuaikan dengan selera teman-teman saja Setelah itu, teman-teman Pindahkan ke wadah yang lain Seperti ini ya hasilnya Bagus sekali Langkah kedua, teman-teman Siapkan wadah dan biji selasi Kemudian, masukkan 2 sendok makan Biji selasi ke dalam wadah Kemudian, tuangkan air panas secukupnya Lalu, diaduk-aduk Sampai tercampur semuanya Kemudian, tunggu sampai dingin Hasilnya bagus sekali ya Kemudian, teman-teman Yang terakhir Siapkan wadah, panci Atau yang lain Lalu, masukkan semua bahan-bahannya Ada es batu 1 kg Kemudian, nata de coco Kemudian, ada melon Yang sudah dibulat-bulatkan Kemudian, ada biji selasi Air putih Dan yang terakhir Sirup melon Minuman ini, teman-teman Cocok sekali menjadi Hidangan minuman di hari raya Idul Fitri Karena cara membuatnya sangat simpel Dan rasanya segar Dan bikin ketagihan Atau bisa juga menjadi ide jualan Minuman kekinian Es melon Nata de coco Karena cara membuatnya sangat mudah Simpel Dan cocok sekali Diminum di saat dingin Cuacanya panas Satu resep ini, teman-teman Kalau menggunakan cup ukuran 12 oz Menjadi sekitar 8 cup Ada pun resep lengkapnya Akan saya tulis di deskripsi ya Selamat mencoba Oke, teman-teman Cara membuat menu minuman Idul Fitri Yaitu Es melon Nata de coco Yang enak Segar Dan bikin ketagihan Sudah jadi Semoga video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jangan lupa Dukung terus channel ini Aam Salman 354 Dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video-video terbarunya Oke teman-teman Sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya